Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah faham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Pejuang mengucapkan tahniah kepada Anwar Ibrahim atas pelantikan beliau sebagai Perdana Menteri dan berdoa pentadbirannya akan memulihkan negara. Presiden Mukris Mahathir berharap penubuhan Kerajaan Perpaduan yang dianggotai Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak dan lain-lain akan menstabilkan politik negara. Katanya, rakyat tentunya berharap kerajaan tumpu kepada krisis ekonomi yang dijangkakan lebih buruk tahun depan, harga barang yang sangat membebankan rakyat, wabat COVID-19 yang masih mengancam nyawa, dan pelbagai permasalahan lain. Tentunya, Anwar dan seluruh jentera kerajaan sedia maklum berkenaan peri pentingnya isu-isu tersebut ditangani dengan tuntas katanya dalam kenyataan. Pejuang doakan kerajaan penggal ke-15 bahwa kepimpinan Anwar akan menakodai Malaysia keluar daripada lautan yang bergelora ini dan memulihkan negara sekaligus meletakkannya kembali di atas landasan yang benar. Beliau turut mengucapkan tahniah atas pelantikan Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10. Pejuang dalam pilihan raya umum ke-15 tewas semua kerusi yang ditandingi. Anwar mengangkat sumpah Perdana Menteri ke-10 kerajaan perpaduan di hadapan Agong petang tadi pada jam 5 petang.